Halo guys, kali ini aku mau bagi tips cara bikin roti tanpa ovennya dan isinya aku pakai coklatos Nah, buat kalian yang banyak alasan gak bisa bikin roti karena gak ada oven Cus, wajib nonton video ini biar bisa bikin roti walaupun gak ada oven di rumah Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya Ikutin terus videonya, jangan di skip ya biar lebih paham cara bikinnya Oke, tahap pertamanya kita bikin isiannya dulu ya Kita tuangkan 2 ssd coklatos Kemudian tuangkan susu Tepung terigu Ini makin banyak kalian masukkan terigu, nanti hasilnya makin kental ya Jadi aku sarankan cukup 2 ssd saja Kemudian masukkan gula 1 sd makan saja Tapi kalau misalnya kalian suka yang manis-manis, kalian bisa tambahkan ya Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Selanjutnya kita panaskan dengan api sedang Sambil kita aduk-aduk seperti ini Supaya tidak ada lagi yang masih bergelindir ya Setelah teksturnya sudah halus seperti ini Apinya dikecilin, terus tambahkan 1 sd makan margarin Atau mentega Kalau sudah mengental seperti ini Isiannya sudah bisa diangkat ya Selanjutnya kita dinginkan kurang lebih 1 jam ya Untuk selanjutnya kita bikin adonannya Pertama kita tuangkan tepung terigu 1 sd teh ragi instan Kemudian gula Ini aku pakai 2 sd makan saja Tapi kalau misalnya kalian suka yang manis-manis, kalian bisa tambahkan ya Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur Kemudian kita tuangkan susu cair secara bertahap Sambil kita aduk-aduk seperti ini ya Selanjutnya kita ulenin menggunakan tangan Tapi pastikan sebelum mengulen tangannya sudah bersih ya Kita ulenin sampai semuanya tercampur rata Atau setengah kalis Kalau sudah setengah kalis seperti ini Atau terigunya sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan margarinnya Kemudian masukkan garam juga Dan ulenin lagi sampai semuanya tercampur rata Dan adonannya kalis ya Ketika mencampurkan adonan dengan margarin Biasanya adonannya akan lebih lembek Tapi itu tidak apa-apa Ulenin terus sampai dia tercampur rata ya Ini mengulennya kurang lebih 10-15 menit Kalau sudah lembut seperti ini dan dia tidak lengket Berarti adonannya sudah kalis ya Bentuknya seperti ini Kemudian kita letakkan di atas tetakan Dan kita bagi-bagi ya Untuk setiap ukuran kalian bisa sesuaikan dengan selera saja Terima kasih telah menonton Nah setelah kita bagi-bagi Sekarang kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya Terima kasih telah menonton Setelah kita bulatkan kita diamkan kurang lebih 10 menit ya Setelah 10 menit langsung saja kita bentuk satu persatu sampai habis Cara membentuknya kita gilas dulu seperti ini Ikuti caranya ya Kemudian kita balik Lalu gilas lagi Kemudian masukkan coklatosnya ya Seperti ini Selanjutnya kita rapatkan pinggirnya seperti ini Sambil ditekan-tekan Pinggirnya harus kita cubit-cubit seperti ini Supaya isiannya tidak keluar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton